Do I have your attention now? Marquinhos Walaupun di babak pertama setelah itu agak boring Arsenal banyak position Tapi create chance-nya masih sedikit Dan akhirnya bisa menang lewat Nketiah di babak kedua Dengan line up yang diturunkan setengahnya cadangan Semoga ini menjadi hasil yang bisa membangkitkan kepercayaan di Arsenal Setelah kalah dari MU di pertandingan terakhirnya Lalu MU yang kalah 1-0 di kanan sendiri Melawan Sociedad Lewat penalti Kontroversial Dimana kena Lissandro Martinez Lututnya dulu kena mantul ke tangan Apakah itu penalti? Ya itu kalau di Inggris bisa dikasih atau enggak Karena di Inggris dikasih kewenangan buat Wasid Apakah ini bola penalti sengaja atau tidak Tapi kalau di Champions League, di Europa League Itu udah pasti bakal tetap dikasih Karena memang peraturannya sekali kena tangan-kena tangan Gak peduli Mau pantulan dari anggota tubuh yang lain atau bukan Sama seperti di Champions League Di tahun lalu dimana Alonso Kena tangan juga dia nulir pada saat Chelsea main Lawan Madrid Dan kasusnya masih sama Peraturannya seperti ini Dan Eric Ten Hag itu menurunkan pemain yang berbeda Yang pemain cadangan Jadi dia merubah daftar pemainnya seperti The winning team yang dimainkan di Liga Inggris Maguire, Ronaldo, Casemiro jadi starter Ronaldo banyak sekali peluang di pertandingan ini Tapi finishingnya lagi bapuk Ya, gue bilang Ronaldo udah habis Udah selesai Udah lewat masanya Pantesan gak ada tim yang mau ngambil dia Udah gajinya mahal Terus performanya juga udah menurun Dan ya, main di Liga Malam Jumat Sudah menjadi tempat yang tepat untuknya Sebagai tempat peristiratan terakhirnya Dan Ya, kita lihat MU Apakah setelahnya bisa bangkit lagi Atau tidak Karena memang Sosyedad pun bermain Pressingnya bagus Membuat pemain MU juga kesulitan Di bapak pertama buat mengembangkan permainan Dan Anthony di pertandingan ini gak kelihatan Seperti di lawan Arsenal Dan Fred Hancur sekali mainnya Pasti gak bisa Positioning selalu salah Dan Lindelof Dijadikan back kanan Di babak kedua oleh Ten Hag Akhirnya We'll see seperti apa Kita lanjut ke topik utama Yaitu Preview Liga Inggris Dimana gue mulai dulu dari Fulham Akan melawan Chelsea Ya, Chelsea Seperti kita tau semua Tuchel sudah dipecat Dan Graham Potter sudah resmi Menangani Chelsea Di 5 tahun Kedepan Kontrak jangka panjang Dan Tentunya ini akan menjadi Perubahan yang bagus Karena Potter gue liat Bermain di Brighton juga Sangat atraktif Dengan pemain yang seadanya Dengan kualitas pemain yang pas-pasan Dia bisa bermain Cukup atraktif Dia akan beriuni lagi dengan Anak-anak buahnya disana Kukurela Dan gue bilang Chelsea akan bermain 4 back kali ini Gak akan main 3 back Itulah sistemnya Potter Gue sih berharap Dia bisa improve Bisa membuktikan Kapasitas dia Melatih tim besar Kalau dia bisa Menguasai ruang ganti Chelsea dengan banyak Bintang seperti ini Bisa berkembang Melatih tim besar Pasti dia akan menjadi Sosok Pelatih timnas Inggris Masa depan Yang sangat potensial Dan gue berharap Seperti itu Semoga dia bisa berkembang Di Chelsea lah Setelah mendapatkan Kesempatan ini Dan Fulham juga Gak bisa dianggap Sebelah mata Mereka main di kandang Terlihat pada saat Laga melawan Liverpool Di pertandingan pertama Mereka nge-press Berani nge-press Berani keluar Berani menekan Dan hasilnya Liverpool kesulitan pada saat itu Akhirnya Berakhir seri Dan Fulham Pasti akan melakukan Hal yang sama Mereka tim promosi Pasti gak mau Cuma numpang lewat Dan Untuk Chelsea Kita lihat seperti apa Apakah Potter bisa Melakukan Eksperimen Sesuai dengan Kapasitas pemain Yang dipunya Timnya sekarang Which is Yang lebih berkualitas Dari Brighton Dan Harusnya Sibisa Terus Ada di pertandingannya Liverpool Melawan Wolves Ya Liverpool Baru aja dibantai Dari Napoli Dan Mental Kepercayaan diri Pemainnya lagi drop Sekarang Klopp Harus bisa membangkitkan itu Dan lawannya Wolves Tim yang Licik Tim ular Tim yang mengandalkan Segala cara buat menang Lewat ulur-ulur waktu Lewat gol-gol Yang oportunis Pragmatis Segala macam Dan Liverpool Pemainnya cedera Sudah mulai balik Satu-satu Cuma performanya Belum kembali Di top level Walaupun harus bergonta Ganti Masuk uang operasi Henderson sekarang masuk Cedera Dan Mohamed Salah lagi Performanya sangat buruk Pandek juga Di musim ini lagi Menurun jauh Ya Ini bukan akan Menjadi lagi mudah Tapi Liverpool Main di kandang Apakah mereka bisa Membanteh Seperti lawan Bournemouth Kemarin 9-0 Gue masih Gak merasa demikian Tapi Ya Kalau sampai Liverpool Gak bisa menang Apakah Jurgen Klopp Akan dipecat Ya Akan sangat bodoh Liverpool Kalau mempecat Karena Akan sangat bodoh Liverpool Kalau mempecat Klopp Karena Klopp yang sudah Membawa Liverpool Meraih Trophy Ligengir Setelah 30 tahun Puasa Dan Dia sudah Memaksimalkan Semuanya Di tim ini Untuk bisa membangun Liverpool yang dari Seancur-ancurnya Pada saat pertama kali datang Dan 7 tahun kemudian Bisa Meraih Champions League Dan sebagainya Itu semua berkat Klopp Tangan dinginnya Klopp Jadi Liverpool harus Berterima kasih sama Klopp Jangan sampai melakukan Belunder memecat dia Hanya karena Liverpool Kalah-kalah terus Ini karena Hanya pemiliknya Si Henry FSG Yang sangat perhitungan Mengeluarkan duit Dan Tidak mau investasi Seperti Glazer Ataupun yang lain Yang lebih jor-joran Ya Kita lihat seperti apa Apakah Liverpool Harusnya Liverpool Bisa bangkit Semoga bisa bangkit Karena Kalau nggak bisa Persaingan di Liga Inggris Akan Adam Ayem Kalau nggak ada Liverpool Lalu di pertandingan lainnya Ada Main City Melawan Spurs Ya Ini satu partai Yang lumayan ditunggu City Dengan Haaland Dengan mesin golnya Tidak ada masalah Sama sekali Mereka punya opsi Buat mencetak gol Lebih banyak sekarang Dan Spurs ini adalah Tim tipikal dengan Counter Attack Sudah pasti City pasti akan Lebih dominasi permainan Dan Spurs Akan mengandalkan Counter Attack Ini yang menjadi bahaya Buat City Karena Defensive line mereka itu Selalu tinggi Spurs bisa Inter-counter Lewat Son Dan Kane Sebagai finisher Jadi harus Hati-hati juga Ada Richard Listen juga Jadi Gue bilang Ya Kalau City Terlalu Asik menyerang Dan Lupa buat Transisi Bertahannya Bisa aja City bakal kecolongan duluan Dan Spurs bakal Parkir bis Tapi Harusnya City dan Pep Sudah banyak belajar Melawan Spurs ini Tim seperti apa Mereka udah pernah kalah Lawan mereka sebelumnya Di musim lalu Dan Harusnya Di atas kertas City bisa Mengatasi itu semua Karena Konte ini Ya Dengan 3-5-2-nya Gak jauh beda Dengan Tuchel Keras kepala Kalau Tuchel Kepala batu Konte Kepala batak Sama-sama keras Ya Semoga permainannya seru Tetapi Kayaknya gak bakal seru Karena Spurs akan Counter attack Tapi kita gak akan tahu Karena Spurs bisa aja nge-press Seperti lawan Chelsea Di pertandingan sebelumnya Awal-awal Lalu ada Arsenal Everton Ya Arsenal Baru kalah dari MU di Liga Harusnya Bisa bangkit Arteta Kemampuannya akan Di uji disini Apakah bisa Membuat Arsenal Tetap Bermain stabil Karena Kalau Luka Lawan tim Top 6 Ataupun Menang Lawan tim kecil Still 3 poin Nilainya Jadi Harusnya Arsenal bisa menang Apalagi main di kandang Dan Secara permainan mereka Juga masih terjaga Pada saat Di Europa League Cuma Cuma Barisan belakangnya Yang masih dalam Pertanyaan Banyak sekali Blunder Blunder Di lini belakang Masih banyak Celah yang bisa Dimanfaatkan Jadi itu menjadi Kekurangan dari Arsenal saat ini Sementara Everton Di bawah Lampard Membeli beberapa Pemain Kelas Menengah Dan Mereka belum bisa menang Sejauh ini di liga Ya Everton Pasti Masih akan Susah lah Kalau Mereka Mainnya Belum bisa terorganisir Karena mereka cuman Ngandelin speednya Si Gordon Sama si Mau Pai Di depan Yang gak punya visi Sama sekali Dan ya Harusnya Arsenal bisa menang Dan gue berharap demikian Lalu Lipatkan dengan terakhir Crystal Palace Melawan Emu Crystal Palace The Giant Killer Dengan Pemain seadanya Berani ngepress Berani bermain terbuka Main di kandang Sendiri Dan Emu Yang baru saja Kalah dari Sociedad di Europa League Lewat penalti Harusnya itu Pertandingan layak seri Cuman memang Peraturannya Is peraturan Jadi ya Eric Ten Hag Sepertinya akan Merotasi lagi Permainan Pemainnya dengan Pemain The winning teamnya Di liga Jadi ya Secara permainan Sejauh ini Di bawah Eric Ten Hag Emu Masih belum Begitu memuaskan Mereka Create chancesnya Masih Belum begitu sering Belum begitu banyak Cuman Mereka Sering sekali Ugly win Cetak Satu goal Satu goal menang Dan Ya Kita akan lihat disini Apakah Emu Bisa konsisten Tapi menurut gue Penampilan Emu Sejauh ini Masih angin-anginan Belum Bisa sama sekali Memenuhi standar Tim top Di Liga Inggris Emu itu Seperti apa Dan Gak akan mudah Buat Emu juga Melangkristal Palace ini Karena mereka bermain Nge-press dan terbuka Dan itu aja dulu We'll see Seperti apa hasilnya Thanks for watching Say goodbye To the other side Bye